Halo teman-teman kembali lagi ke channel aku nah kali ini aku bakal memberikan tutorial gimana membuat program pembayaran listrik menggunakan basasi nah disini aku tuh udah bikin codingannya di kodeblocks disini di kodeblocks nah yang pertama itu ada include stdio.h sama include stdlib.h ini merupakan standar kalau mau membuat coding di basasi ini udah otomatis ada nah selanjutnya ini aku tambahin include string.h nah disini slice bintang ini untuk comment, comment ini gak akan muncul saat di run atau saat output itu gak akan muncul ini sebagai identitas aja tugas ini merupakan tugas besar dari pemograman terstruktur selanjutnya ini ada struct nah diawali dengan struct struct items items ini merupakan nama dari structnya kenapa kenapa menggunakan struct karena kalau menggunakan struct itu bisa menampung berbagai tipe data gak cuma satu tipe data aja nah disini ada variable kode yang bertiba data integer pemakaian juga bertiba data integer ada char yang di belakangnya ada array yang array itu namanya jp nah ini array jadi ini menjadi string begitu juga sama yang ini cara beban selanjutnya ada variable harga yang bertipe data double nah selanjutnya ini di baris ke 18 membuat objek dari struct items tadi diberi nama it nah lanjut ke main in mind nah disini memulai programnya ada printf printf ini untuk mencetak mencetak kalimat yang di dalam tanda kurung dan tanda bete ini program pembayaran listrik ada backslice n ini untuk memberi jarak per barisnya selanjutnya ada integer n sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa nilai n itu dimulai dari angka 0 disini ada string string yang merupakan char yang diikuti oleh array nah disini sama dengan y kemudian bawanya ada while while ini merupakan perulangan selanjutnya ada strcmp disini gunanya untuk membandingkan dari string tersebut string konfir nah apabila konfir ini bernilai y y besar sama dengan 0 0 itu berarti benar jika bernilai benar dan strc atau strcmp sama bandingkan konfir y kecil bernilai benar maka akan dilakukan perintah seperti ini ketika bernilai benar yang pertama ada printf masukkan id pelanggan nah ini akan mencetak kalimat seperti itu scanf ini untuk membaca integer %d itu untuk membaca tipe data integer terus merujuk ini dan pointer untuk menunjuk it objek tadi titik kode nah kode ini merupakan tipe data atau variable yang sudah dibuat di strc yang utama ini selanjutnya printfn ini untuk memberi jarak aja per baris selanjutnya ada verif nah verif ini dideklarasikan melalui fungsi fungsi void nah disini disini mendeklarasikan verif menggunakan fungsi void integer kode integer i disini ada percabangan if kode kode memilih satu itu akan dijalankan seperti ini ada strcpy ini untuk meng copy string it objek dari struct tadi dt jp jp ini salah satu variable yang distruct kemudian akan dicetak R1 selanjutnya ada beban bebannya itu 450 VA dan objek ini objek structnya titik harga harga ini juga dari struct yang utama tadi harganya 1500 jadi kalau memasukkan kode memasukkan ID ID pelanggannya itu satu akan dicetak seperti ini selanjutnya apabila pilihannya dua seperti pilihan satu tadi hanya berubah jp nya beban dan harga begitu juga dengan yang apabila kode yang dimasukkan itu tiga nah untuk pendeklarasian dari fungsi verif ini sudah selesai sampai sini selanjutnya ini di bawah verif ada printf jenis pelanggan jenis pelanggan terus scanf persen s nah persen s ini untuk membaca string in and titik jp gitu jp nya itu dari struct yang atas ini merujuk ke sini nah selanjutnya ada printf beban nah ini merupakan variable ini itu merujuk ke variable yang dideklarasikan di struct yang sudah dibikin di struct utama selanjutnya ada printf masukkan jumlah pemakaian nanti akan terjetak kalimat seperti ini terus ada scanf persen d ini untuk membaca tipe data integer karena pemakaian ini kan tipenya integer di struct yang utama nah pemakaiannya tipenya integer jadi menggunakan persen d nah jika lanjut tekan Y terus confirm nah confirm nya ini kan Y Y Y besar maupun Y kecil maka dia akan lanjut mengulang terus mengulang terus ini masukkan ide pelanggan jenis pelanggan seperti itu dan tidak terbatas nah setelah itu ada sistem CLS itu sistem CLS itu untuk membersihkan layar output terus ada N++ ini untuk menambah ini apabila 0 terus diulangi lagi berarti 0 tambah 1 diulangi lagi tambah 1 lagi seperti itu nah lanjut lanjut ini ada sistem CLS lagi ini untuk membersihkan layar ada goto EG nah apa itu goto EG goto EG 5.3 goto EG ini memberikan apa ya memberitahu tempat tempat untuk mencetak printf ini tempat pencetak dari kalimat ini itu ada di kolom kelima baris ketiga nah pendeklarasian dari fungsi gotoxy itu ada di bawah disini ada void gotoxy integer EG dan integer Y printf ini ada %d %c %d dan %df seperti itu ini untuk membaca koordinat EG dan Y nah ini juga printf jadi itu ini underscore ini akan dicetak di kolom kelima baris keempat begitu juga sampai ke bawah sini sampai ke gotoxy 5 5.6 nah selanjutnya ada for for ini untuk perulangan perulangannya seperti ini in A sama dengan 0 titik koma A kurang dari N titik koma A++ akan dijalankan seperti ini nah seperti ini ini untuk mencetak untuk membaca membaca dari kode dari JP beban pemakaian dari hasil disini setelah inputan data tadi setelah di inputkan disini nah hasilnya itu akan keluar disini dan sesuai di bawahnya kode nomor dibawahnya kode nanti akan muncul kodenya gitu nah double hasil disini ada variable hasil yang bertiba data double nah hasilnya nanti itu menghitungnya dengan IT A titik pemakaian pemakaian yang tadi berapa dikalikan dengan harga nanti akan muncul hasil seperti itu terus return 0 sudah selesai seperti itu kodingannya kita coba untuk build and run nah seperti ini masukkan ID pelanggan ID pelanggan itu memasukkan kode tadi ada kode 1 kode 2 dan kode 3 jadi terserah kita mau masukkan berapa disini aku coba masukkan kode 1 kemudian kita enter nah akan tercetak seperti ini jenis pelanggan R1 terus bebannya 450 VA harganya 1500 ini sesuai dari ini if kode 1 disini tercetak disini kan nah lanjut jumlah pemakaian kita masukkan terserah disini aku mau masukkan disini disini aku mau masukkan berapa ya 45 nah pernah di enter disini lanjut jika lanjut kita bisa tekan Y nah disitu kan gak harus Y kapital karena disini udah dibikin nah convert itu bisa Y kapital bisa Y kecil gitu jadi bisa masukin Y kapital maupun Y kecil lanjut Y nah akan bersih tapi walaupun inputnya hilang itu datanya gak hilang karena disini ada sistem CLS itu fungsinya untuk membersihkan layar output tadi oke lanjut disini masukkan ide pelanggan lagi aku masukkan 2 nah seperti ini lanjut lagi pemakaiannya aku kasih 50 nah ketik lanjut Y enter lagi masukkan ide pelanggan 3 nah seperti ini jenis pelanggannya sesuai dengan yang di codingannya tadi masukkan jumlah pemakaiannya pemasukan 60 enter nah disini jika mau lanjut lagi tekan Y atau T kalau T itu sudah berhenti disini kita masukkan T aja ya oke kita enter nah akan muncul seperti ini akan tercetak kode 1 ini nomornya nomor urutannya dan ini kodenya kode yang aku masukkan ini bisa sesuai ya kalau kalian masukkan kode 2 dulu nanti yang disini juga 2 dulu nah ini kode 1 itu jenis pelanggannya R1 R1 terusan bebannya 450 VA pemakaiannya 45 KWH harganya harganya itu kan R1500 nah pembayaran atau hasilnya itu R1500 dikalikan R45 sama dengan R67500 seperti itu juga dengan kode yang kedua dan ketiga nah kalau kita coba masukkan ajak itu juga bisa kita coba build and run lagi ide pelanggannya kita masukkan dari 3 nah muncul seperti itu pemakaiannya kita masukkan 50 kita Y nah kita ajak sekarang masukkan 1 pemakaiannya 65 kita Y lagi nah ini baru kode 1 nah ini pemakaiannya 45 aja kita coba Y lagi ide pelanggannya 2 55 T jadi kodenya itu antara 1 2 dan 3 ya nah seperti ini data yang dimasukkan nomor 1 pertama yang pertama itu adalah kode yang ketiga jenis pelanggannya ke 9 bebannya ini pemakaian harga dan hasilnya seperti itu ya tetap ini kodenya ter baca seperti itu nah sekian hasil kodingannya hasil tugasnya informasi pembayaran rekening listrik seperti ini terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati